Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up Bor? Balik lagi dengan gua Bang I Pulsadis To the point aja nih Jadi ceritanya kemarin gua habis sortir ikan Ikan layak di dalam ember gua Terus ada yang kecil-kecil gitu kan Nah niatnya gua mau observasi nih Mau penelitian Mau pelihara di kali depan rumah gue Ya ini kalinya Nah nanti bentuknya tuh kayak gini nih Nah bentuk Kata orang sih keramba Tapi kalo menurut gua box Box untuk miara ikan lele di kali Kenapa gua milih kali? Karena di kali itu banyak Makanan ikan Yang seharus tadi makan sama dia Nah kata orang-orang pun Kalo pelihara di Sungai atau kali atau dirawat Cepet besarnya Coba kita coba dulu nih Nah ini boxnya berbentuk kayak gini nih Kotak gitu Kata temen-temen pecinta ikan lele juga Peternak ikan lele Katanya kalo ikan lele Dipelihara di sungai atau rawat cepet besar Nah Langkah-langkah gua untuk membuat Box itu Kotak Itu Ya ini kebetulan kemarin ada Renovasi rumah Akhirnya ada kayu-kayu bekas yang gak kepake Daripada kebuang Kan sayang Mendingan gua bikin aja Dimanfaatin Dimanfaatin Maksud gua kalo kebuang Buzir gitu sih menurut gua Nah Gua bikin dulu polanya Sebelum bikin polanya juga kita harus ukur dulu Berapa ukuran yang Harus dibuat Kebetulan yang gua buat ini Sekitar 75 cm Semua Per segi kotak Oke Terus Di gergaji Ikutin aja ya Liatin aja deh Pokoknya Ga usah dengerin bacotan gue Karena Kadang bacotan gue Yang manfaatnya ada kagak Tapi kebanyakan kagak sih Bacotan gue tuh Nah Setelah jadi Kotaknya Akhirnya Gua pakai Paranet Apa tuh Paranet gitu ya Apa sih Apa namanya Ya keparanet lah Gua nyebutnya paranet gitu lah Ayakan Nah ini ayakan Yang kemarin Abis ngayak Pasir di belakang rumah gue Yang habis renovasi itu Daripada kita buang Mendingan kita manfaatin lagi Kan sayang Sekali lagi Mubazir kok dibuang ya kan Iya dong Karena Mubazir itu Temennya syaitan Makanya Kita manfaatkan Yang ada Di pekarangan rumah kita Ga usah beli Kalau beli Ya kita harus Nguarin uang lagi dong Kita kan bagaimana Memanfaatkan Barang-barang yang di rumah Yang tidak Yang tidak terpakai lagi Gitu cuy Nah box Atau orang-orang Lu mau bikin Apaan pul Mau bikin Kandang burung ya Kagak Gue suka burung Tapi bukan pecinta burung cuy Karena menurut gue Habitatnya burung ya Dilepasin aja deh Kalau menurut gue ya Tapi Beda sama prinsip kalian Ada juga yang Orang memelihara burung Untuk hobi Nah kebetulan Gue gak hobi Hobi gue di ikan cuy Jadi gitu Nah Ini jangan Gue paku Setiap sisinya Agar si ikan Gak keluar dari Sarangnya Nah Semua Pastikan di cek Jangan sampai ada Celah-celah Lobang Atau Paranet yang Terbuka Yang bikin Si ikan lele itu Keluar dari Sarangnya Pastikan Sebelum kita Ceburin Pastikan Kalau Kandangnya itu Apa namanya Box kerambanya itu Rapat Nggak terus Nggak bolong Pastikan tuh Oke Kalau semuanya Udah cek Dan bagus Akhirnya Jangan sampai ya Ingat Jangan sampai Ada yang bolong Dan ada Jangan sampai Ada celah-celah Ikan untuk keluar Karena sayang kan Kalau kita udah masuk Ternyata Kebesokan harinya Keesokan harinya Si ikan lepas dari Keramba kita Ya gak apa-apa sih Ya Hitung-hitung Kita menambah Populasi ikan Yang ada di sungai Nah Tadi yang Gue Ambil ikannya Yang dibudik Di ember gue tuh Gue taruh Ember gue yang di rumah Siapin Ini Kebetulan Ini udah dua hari Gue taruh Ikan Gue taruh ember Dan alhamdulillah Si lele itu gak mati Ya gue kasih empan Tapi Karena airan dikit Ya mungkin karena Gue suka lele itu Karena lele itu Ikan yang Bisa survive Dimanapun dia berada Bahkan Sampai Sampai Di daratan aja Dia bisa bertahan 5-20 menit Gitu Nah Di atasnya Gue lobangkan Untuk Ya buat Ambil Ikannya Sama Naruh ikannya Nah Untuk kali ini Gue mau Observasi Selama Di keramba Gue gak kasih Pakan Coba Gue pengen tau Perkembangan Si ikan Di dalam keramba Sama perkembangan Ikan Di dalam Budik Dambar Gue Lebih cepat Mana Besarnya Kalau memang Di Keramba Ini lebih Cepat Besarnya Oke fix Mulai Detik itu Gue akan Memperbanyak Keramba Keramba Dan Mulai Memfokuskan Pembudidayaan Ikan Di Sungai Nah Udah jadi Semuanya Siapin Wadahnya Gali Agar Si kerambanya Itu masuk Ke Dalam Sungai Kebetulan Ya Ini sih Kebetulan Gue Galinya Kurang Kurang Dalam Nanti Gue Dalaminin Lagi Tapi Setidaknya Yang penting Sudah Bisa Ditaro Ke Dalam Sungai Nah Tuh Kan Agak Kurang Gali Si Setelah Semua Cek Dicek Semua Udah Aman Barulah Kita Ambil Ikannya Oh Iya Gue Naruh Ikan Ini 7 Ekor Percobaan Ya 7 Ekor Dan Ini Yang Ukuran Ukuran Ikan Lelek Gue Yang Setelah Disortin Ini Inilah Yang Paling Kecil Ini Udah Sebulan Sebulanan Itu Udah Masih Segini Aja Ukurannya Ya Gak Tau Mungkin Emang Karena Genetiknya Kecil Atau Memang Dia Kurang Pakan Di Dalam Ember Itu Makanya Gue Pisahkan Gue Mau Coba Gue Pelihara Di Dalam Sungai Ini Oh Ya Kebetulan Sungai Ini Mengalir Dari Sumber Air Kita Cek Tuh Kita Cek Oke Gak Kelihatan Sorry Sorry Karena Cuman Ya Karena Memang Lelenya Sedikit Cuman 7 Ekor Jadi Gak Terlalu Kelihatan Nanti Gue Videoin Pas Di Malam Hari Semoga Kelihatan Tuh Oke Cakap Kan Memanfaatkan Lokasi Yang Yang Apa Ya Yang Seharusnya Kita Kita Manfaatkan Semaksimal Mungkin Itulah Gunanya Sebenernya Gunanya Sungai Untuk Mengalirkan Apa Si Pokoknya Gitu Dah Nah Ini Kita Lihat Di Malam Hari Cek 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 Masih Kehatan Enggak Kehatan Coba Cek Lagi Cek Lagi Mana Ikannya Mana Ikan Lele Kemana Kau Mana Nah Mulai Kelihatan Nah Itu Ikan Lele Nya Ngumpet Tuh Ikan Lele Nya Kelihatan Alhamdulillah Alhamdulillah Dia Nggak Kabur Nggak Kabur Nanti Biasanya Ada Cacing Sutra Di bawah Cacing Sutra Numbu Numbu Cacing Sutra Eh Numbu Cacing Sutra Itu Berkembang Biak Di Air Yang Tidak Deras Dan Mengenang Nah Dari Cacing Sutra Itulah Pakannya Si ikan Lele Itu Makanya Kata Teman Teman Peternak Ikan Lele Ikan Lele Bagusnya Di Keramba Sungai Gitu Kan Oke Cukup Sekian Video Dari Gue Nanti Beberapa Hari Kemudian Gue update Lagi Thank you Nih Udah Nonton Video Gue Kalo Memang Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Subscribe Di Like Atau Di Share Ke Teman Teman Kalian Ya Kalo Memang Kalian Kurang Setuju Nggak Disubscribe Juga Nggak Apa-apa Tapi Thank you Udah Nonton Semoga Bermanfaat Video Oke Gue Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh